Oke, Mas Deddy, terima kasih wis dolan neng Lander Kreatif Studio. Yes, kami-sami. Ini tadi kita ngobrol ketemu ya, ketemu lagi di perapatan. Nah, Mas Deddy, sebelumnya Mas Deddy ini memang sudah, ini apa, sudah... Kenapa menangkap peluang menjadi manusia silper? Ya, coba-coba aja, soalnya kan sekarang cari kerjaan susah, buat mencukupi anak istri. Anak-anak berapa, anak? Dua. Anak dua, tinggal di? Jindy. Oh, berarti nggak jauh dari lokasi tadi ini ya, kita ngobrol di situ. Sebelumnya memang, ini, apa, Mas Rudy memang, eh, Mas Deddy, sorry, Mas Deddy Udah menangkap peluang manusia silper ini apa, ngelihat pas jalan-jalan ke kota besar lainnya atau gimana sih? Belum. Ya, cuma, ya teman aja, kok kayaknya hasilnya lumayan. Dua jam dapat seratus, seratus lima puluh. Kadang kalau orangnya bisa dua ratus. Tapi itu masih belum kita makan nasi bungkus lagi ya? Ya, itu kalau kadang nanti Jumat Berkah itu dikasih, ada yang ngasih bingkisan gitu. Oh, Jumat Berkah biasanya biaya itunya lebih ini ya. Tapi kan tadi di Lampu Merah itu ada beberapa orang. Teman-teman. Oh, itu teman juga? Teman-teman, itu ya satu wilayah juga. Oh, satu wilayah. Jadi penghasilannya dibagi atau menurut kota, misalnya Mas Deddy nih ada... Buat sendiri. Oh, buat sendiri. Ya, itu kan cuma dibagi nanti sana, sebelah sana, sama sebelah sini, biar nggak kebanyakan, biar hasilnya nanti lumayan. Tapi sebelumnya Mas Deddy, memang ini, sudah pernah jalan, misalnya merantau atau gimana gitu? Kalau merantau, jujur, Sabang sampai Merauke sudah. Oh, Sabang sampai Merauke ya? Sudah. Dari Aceh sudah? Saya hidup dari kecil dulu, hidup sampai besar di jalanan. Oh, di jalanan. Dulu pernah ditawari kerja, jadi security. Di? Dari Aceh tiga bulan sebulan, tiga juta sebulan. Saya nggak mau. Kenapa? Nah, buat makan sehari-hari anak saya, masa harus suruh ngutang, terus kan malu. Oh, tiga juta aja nggak cukup ya? Nggak cukup. Anak saya kan juga sudah sekolah. Kelas berapa paling besar? Paut. Paut ya? Yang kecil ini masih umur setahun. Itu ini udah digelutin kan kurang lebih berapa tahun sekarang? Menjadi manusia silver. Iya. Baru sebulan. Ini baru digelutin sebulan? Sebulan. Lu mau modalnya untuk beli serbuk ya, bubuk ya? Bubuk silver ini kan bubuk ya gitu ya? Iya. Bentuknya bubuk? Bubuk. Dicampur cairan? Atau sudah bentuk cairan dibeli di ini? Bubuk, cuma bubuk itu nanti dikasih minyak. Minyak goreng itu, minyak goreng, jangan terlalu banyak. Aneh kalau terlalu banyak, karena di mata pedas. Jadi minyak goreng ya? Minyak goreng mahal kayak gini masih tetap pakai minyak goreng juga? Yang gelasan itu. Nantikan bisa dibuat jadi banyak. Jadi pakai minyak goreng, baru diolesin. Itu sama rambut-rambutnya sekalian? Rambut sama badan. Sama badan. Kemata itu nggak pedih? Ya kalau kebanyakan ngasih minyak goreng ini nanti kalau kena panas. Meleleh? Enggak. Keringat ya? Atau gimana? Oh. Masukkan mata pedas. Jadi cahaya yang ke mata juga jadi pedas. Kalau gatal panas enggak. Gatal panas enggak ya? Buka baju, di tengah panas kayak gitu. Ya sambil bergaya, kadang gayaan saya ngurmat. Kadang ada yang seperti patung semanggi, sepederman. Tinggal saya suka gaya. Suka gaya memancing orang supaya orang tertarik kelihatannya ya. Jadi ini sudah baru digarap satu bulan. Ya kalau teman-teman yang udah lama itu. Kadang ada yang, mungkin setahun ada. Kadang sampai di Magelang juga. Sampai ke Magelang juga ya? Sampai kemarin ketangkep saat POPP. Teman saya diajar. Sampai matanya sobek sih. Ya itu resikonya di jalannya enggak gitu. Ya karena termasuk mungkin mengganggu transportasi ya. Atau ya bisa mengganggu keindahan orang pada saat ngantri ya. Tapi itu kelukesannya sebagai orang kreatif jadi manusia silver ya. Generasi anak bangsa. Generasi anak bangsa. Tapan majunya kalau pemerintahnya mikirnya kayak gitu. Anak bangsa banyak pengangguran juga. Cari kerjaan susah. Cari kerjaan susah. Jadi cari yang lebih kreatif. Kalau mencuri ditangkep dipukulin. Jualan tuh prek-prek. Ngaman kadang juga masih ditangkep. Kadang sempat ngetek itu topeng monyet. Oh pernah ngetek ya juga ya? Di pasar-pasar itu. Pasar budak payung. Pasang-budak gading teluh bosari. Itu kelukesannya ya? Yang penting pokoknya. Nisipnya nggak malu. Cuman sekarang kalau malu nggak bisa makan anak istri. Anak tadi yang pertama udah kelas berapa? Pak Ut. Umur 5 tahun. Oh Pak Ut umur 5 tahun. Tapi pernah nggak dia tahu kalau bapaknya kerja itu pakai... Pernah. Oh pernah lihat dia? Sering nyamperin. Oh sering nyamperin? Kaget nggak dia? Sipat pangling gitu. Oh pangling. Ini papa. Dengar suaranya dia langsung mudeng ya? Langsung apa? Dia menghampirin ya? Sama istri saya. Paling nanti yang ngantarin adik saya. Tadi samperin sama istri saya. Tak suruh pulang. Profesi seperti ini orang tua juga tahu? Tahu. Mertua juga tahu? Ya sebenarnya juga nggak boleh. Oh nggak dilarang? Istri saya, ibu saya nggak ngelarang saya. Alasannya apa? Ya itu takutnya nanti kalau apa itu. Ada raja kita terlibat sosial ya? Katal-katal. Oh katal. Enggak. Ya Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Itu modalnya misalnya tadi harus beli? Beli pesan di Lazada. Oh beli di Lazada di online. Satu bubuknya kalau yang besar gini 77 ribu. 77 ribu. Satu kali berapa performance itu misalnya? Patungan. Kalau buat berdua bisa buat seminggu. Buat dua orang bisa seminggu dengan posisinya tebalnya seperti ini ya? Iya. Kalau membersihinya susah nggak? Misalnya kayak ini rambut semua nggak susah. Pakai sunlight sama kena air aja hilang. Meninggalkan ini nggak misalnya agak sedikit berminyak gitu ya? Ya paling nanti kalau kadang kan kalau wajah kan nggak kelihatan. Kalau di kamar mandi. Paling nanti yang dicelak gini sama telinga-telinga yang didalemi. Oh itu yang benar-benar detail bersih ya? Terkadang istri saya tak suruh membersihin yang di belakang. Itu dalam seminggu tiap hari beropera apa, bekerja? Atau sebenarnya tiap hari? Tiap hari ya, minggu juga? Minggu, jutru minggu itu rame. Banyak orang yang piknik, naik odong-odong itu banyak yang ngasih. Oh justru. Timbang orang yang naik mobil-mobil berdasi itu malah pegang HP, pegang HP, koyak-koyak nggak tahu gitu. Oh lebih banyak sebenarnya nggak sih yang orang-orang yang biasa aja gitu? Yang naik sepeda, motor itu malah sebenarnya banyak yang ngasih. Banyak yang ngasih ya? Sama penumpang angkot itu daya juru itu malah banyak yang ngasih. Terpikir nggak kalau seandainya misal ini sebulan, ini kan ada masanya misalnya dia, ya euphoria lah. Ini lagi rame nya tren silver, silver. Pernah ngalami gitu nggak? Sudah dipersiapkan? Habis nanti kalau trennya silver, manusia silver sudah selesai? Ya sebenarnya ada yang mau kreatif. Cuma imajinasi ini itu belum terpikirkan. Mau apa, barung saya udah, angklung udah ada, mau kreatif. Kalau angklung harus bisa main angklung ya. Jadi, kalau alat musik bisa. Kalau alat musik bisa juga mas Didi ya? Saya menciptakan lagu juga bisa. Lagu apa? Aceh. Lagu di Aceh aja bisa. Lagu teragih di Aceh? Gimana sih lagunya? Coba sebaik, coba lagunya gimana sih? Ya maaf, suaranya agak serak. Serak-serak nggak apa-apa lah, serak-serak. Tapi setengahnya juga agak malu. Ya dikit aja lah, dikit sebaik. Ada kisah tentang negeriku yang serang di landa bencana. Bencana yang membawa jutaan jiwa dan menghancurkan semuanya. Bagaimanapun kita semua merasa kehilangan. Kehilangan sanak saudara yang terkena bencana. Padai pasti berlalu, ulurkan tanganmu. Tuhan berikan mereka kekuatan hidup yang ditinggalkan sanak saudara. Kelembang tsunami menghancurkan kota. Tak pernah kusangka semua ini akan terjadi menimpa negeriku. Itu tragedi Aceh. Tragedi Aceh. Udah dibuatkan lagu itu ya? Udah ada. Pada saat tragedi Aceh tanggal itu 25 Desember ya? 26. 26 Desember? 26 Desember itu Mas Jedy ada di mana? Ya Jumarang, cuman. Ya kita ikut apa namanya pada saat itu, itu istilah tsunami yang baru-baru kita dengar di. Dulu pernah rekaman di TV Bimbaru Budil. Chris Dayanti itu. Langsung Chris Dayanti itu. Cuman kan ya personil saya kan dulu kan. Anak orang gak mampu semua anak jalan ya. Suruh mempulih, nyiapin uang 2 juta. Langsung ke Jakarta. Jakarta. Basis saya orang Surabaya. Dramar saya ya anak kecil. Mungkin saya masih kecil-kecil lagi. Orang Solo. Pada gak punya uang. Ya takutnya nanti kalau lagunya. Dijip lah. Gitu. 25 lagu punya. Kebanyakan tentang lagu cinta. Tentang lagu cinta. Kalau tadi tentang sosial ya. Kalau lagu cinta ya kasih dua kata. Berapa kata aja lagu cinta ada gak? Yang menurut Mas Deddy lagunya hits atau enak didengar ada gak? Ya ada. Yang mana? Coba saya mau dengar dulu. Tapi kebanyakan yang sukanya kembalilah kasih. Dei Fortuna. Nah kembali kasih gimana kembali kasih? Sedikit aja. Di malam ini aku sendiri disini. Ku tata bintang di langit begitu indah. Setelah lama kita berjumpa. Sekian lama kita berjumpa. Kau hancurkan segala-segalanya. Kasihku kembalilah kau padaku saat ini. Perjumpa. Ini sebenarnya yang nyanyi dua. Suara cewek suara cowok. Suara cewek suara cowok. Bisa amat ya. Memang ini ya. Hobi ciptakan lagu ya. Alat musik apa yang suka dimainkan? Gitar, kebot. Gitar sama kebot ya. Kentrung gitu. Bisa. Hobi ini enggak? Musik apa kalau yang amatnya gendang ini? Oh, enggak bisa. Enggak. Dia gendang. Berarti bisa gendangan. Hobi enggak? Lagu apa namanya? Dandu. Dandu-dandu, tepang turan gitu. Birunya cinta. Birunya cinta itu lagu siapa? Birunya cinta kita berdua. Semoga albadi seperti birunya langit. Hatimu pasti hatimu cua. Iyalah bersama. Di dalam suka. Di dalam duka. Berdua kita bahagia. Oh, asik. Berarti di rumah emang hobi ini ya. Suka happy banget ya. Nyanyi. Atau memang istri suka juga ditembangin sama Mas Deddy? Ya, enggak suka sih. Enggak juga ya? Tapi istri suka enggak dengar suaranya? Maling kalau saya kata ngalamun. Kita rancis sendiri. Itu nanti nyiptain lagu sendiri gitu. Kalau posisi misalnya teman, putus cinta apa mau. Nanti buat lagu bisa. Pondisi ngalamun gitu bisa. Bisa buat lagu ya? Banyak lagu. Tapi darah seni memang ada di bapak? Atau di ibu? Atau memang datang sendiri dari ini? Enggak ada. Enggak ada ya? Tapi, tadi saya dengar kalau enggak salah pernah juga sampai ke Brastagi. Pernah. Bengkulu, Padang, Prabu Muli, Mito, Lampung. Ikut ini mobil... Genias juga pernah. Ikut mobil truk atau gimana? Atau kerja apa? Ya, dulu pertama kali itu saya ikut di Bengkulu, di PT Maju. Nganggu tin kayu-kayu besar itu. Oh. Bulin gini-gini sampai pengunggulu saya dakokin. Oh, itu di Bengkulu? Bengkulu, di PT Maju. Dekati Pantai Panjang sama Pulau Bay. Oh, di Pulau Bay ya? Iya, iya, dulu ada kayu-kayu gelondongan untuk di kiri. Saya itu waktu di PT Maju itu. Di PT Maju itu, ya? Bersaya dulu orang di Manunggal Jati. Itu tahun berapa? Ya, udah ada lima tahun. Dulu pernah di Palembang, punya teman yang dikerja di PT Maju. Ngeja Pak Palembang, tinggal di hutan sampai berantem sama berbuang. Nah, ini nggak bisa dicakar sama berbuang. Jadi, apa ya? Apa, kalau kesannya? Berarti ninggal kan Sumatera tahun berapa? Ya, sudah ada lima tahunan, enam tahunan. Lima tahun, enam tahunan sudah masuk, berlari lagi ke Jawa. Di NTT juga pernah kerja buat roti. Oh, di NTT juga buat roti ya? Di perbatasan itu mau, pernah dilahirkan sepanjang di sana. Kemarain, kamu tahu nggak? Lima ratus orang lagi itu negara-negara orang. Oh, lima ratus meter lagi? Di perbatasan itu. Di jaga perbatasan ya? Iya. Nggak tahu kan? Jadi, kelukesannya memang? Kalau ke pantai ini itu tuh. Kekat rumahnya Raul Ramos, istri suaminya Chris daya. Nah, ini kita balik lagi ke manusia silver tadi. Jadi, manusia silver ini sudah dijalani selama satu tahun. Dan setiap hari harus bekerja. Iya, buat mencukupi anak istri. Cukupi anak istri ya. Tapi kalau sakit gitu, ada BPJS atau gimana sih? Kalau saya sama istri ada. Kalau anak saya yang ini masih kecil belum dibuat. Belum dibuatin ya. Nah, tapi ya mudah-mudahan nggak pernah sakit yang ini ya, yang sangat keras untuk supaya ini apa namanya. Kemarin ya belum lama juga masuk di rumah sakit Kelipang. Sakit apa? Mas Didi nih yang sakit atau istrinya? Anak saya yang kecil. Sakit apa? BPJS nggak. Punya anak saya, tak kasih BPJS saya sama istri saya nggak ngomong. Jadi, bayar ini ya? Bisa sampai dua hari, dua malam nggak tidur. Mau makan tuh haras-harasan. Terpaksa kakak saya sama duplikasi kakak saya tak gedein. Yang penting anak saya bisa keluar. Sakit apa? Itu, opa. Mancret-mancret sama demam. Jadi, semua biaya perobatan terakhirnya gadekan dan biar bisa keluar anak-anak ya? Ya, itu udah tanggung jawab orang tua. Ya, ya, ya. Memang ya zaman sekarang kita harus udah tanggung jawab kita kan. Mas, mas. Mas, lanjut lagi mas. Oh, iya mas. Kursinya. Bet, gak serah bet. Gak serah. Bet. Nah. Oke. Mas Asung kan mengganggu. Kita lanjut lagi. Berarti tadi anak keluar dari rumah sakit ya. Pernah gak terpikir mau mencoba pekerjaan lain? Misalnya tadi ini kan dunia kreatif, pernah bisa buatin lagu, tapi kadang kendala di modal. Ya, karena kita mau perform kan ongkos pertama kita mau ke Jakarta kan modal kita sendiri gitu ya. Ya, pernah. Pernah ya. Jadi, kalaupun nanti manusia silver ini tidak lagi booming ya, kalau sekarang kan booming ya, biasanya kan kalau di Jakarta itu di kota-kota lama dengan baju gaya lama Bandung juga ngetrend ya. Kalau nanti sudah gak booming atau ngetrend lagi, rencana mau coba apa ini? Ya, ini belum terpikir. Saat ini belum terpikir. Tinggal mengikuti aja ya, mengikuti apa nanti gak akan ngetrend di tahun-tahun berikutnya. Tapi istri pernah bilang misalnya, ya udah coba usaha yang lain deh gitu. Ya sebenarnya gak boleh. Gak boleh tadi ya? Ustri gak boleh. Gimana, buat mencukupi yuk, endaplang, nyebrangin kan terkadang kan kalau hari biasa endaplangin di Mujahidin itu. Kalau pagi, nanti kalau jam sepuluh manusia silver. Manusia silver ya. Nah, sekarang yang PPKM. Jadi, kita berangkat dari rumah kan bukan silver ya? Masih biasa gitu. Biasa. Jadi, kita mulai bersolehnya di lokasi tempat kita mau, ini ya, kita anggaplah kita kerja gitu ya, beraksi gitu. Nah, nanti pulangnya mandinya di rumah atau tetap gak jauh-jauh dari tempat kita? Ya, kadang di rumah, kadang di sungai. Kalau habis banjir, nanti sungai-sungainnya bersih. Teman-teman mandi gosok-gosokan gitu. Tapi pernah mandi di rumah ya? Iya. Waktu mandi di rumah tetangga kanan-kiri lihat gak? Enggak, di kamar mandi tertutup kok. Enggak maksudnya. Iya, itu tahu. Maksudnya, waktu jalan, waktu jalan mau ke rumah kan, pastikan melewati. Tetangga pada tahu. Tetangga pada tahu. Ada. Tapi saya biasa, udah biasa. Ada celetukan yang kadang-kadang melucu gak? Ya, paling yang tinggal. Padang ada yang tata, lu. Kok-kok lagi nyilperp? Bersang gitu. Paling yang padang liatin, tetangga. Tapi ada, pernah ngalami gak? Paling lucu, kalau lagi di lampu merah, yang lewat itu adalah tetangga kita juga? Atau mertua? Pernah gak terjadi ya? Ternyata tetangga. Saudara, om saya aja pernah. Lewat ya? Tapi tahu mereka, oh ini Deddy nih gitu. Saudara saya yang kusiwan rumah Kelipang itu. Adik Ego Senuri. Tumak saya diem. Diem aja, diem. Mau tak. Titinggalkan tinggalkan tinggalkan tinggalkan. Ini gak Deddy, gak Deddy. Salih matin aja. Kemarin malah ketemu om saya. Loh? Eh, om saya. Gowem, goem. Diti-gowem. Tapi pernah ketanggep gak? Kena dapat pembinaan dari dinasihatan? Alhamdulillah. Untuk saat ini, saya gak pernah. Gak pernah ya. Tapi sudah pernah dinasihatin gak? Gak boleh lo disitu. Kalau di saat dinasihatin, anak-anak pernah ketangkep. Kemarin kepalanya pada digundul pelontos, di pelintas-pelintas itu. Iya, ya. Kena sanksi sosial, ya, ya. Nah, Mas. Ini tadi manusia silver, dan tadi Mas Deddy sampaikan juga, kita gak tahu kapan ya. Sekarang ngalir aja, kayak gitu. Ya, kadang tuh di dalam hati tuh teman-teman juga bosen, ngilper, enggak pelang, ngamen, itu juga punya rasa bosen. Emang mau kerja apa. Ya, teman-teman kan keterambelannya gak ada yang wadah pulang. Belum punya ada yang keterambelan. Kalau saya bisa, nyupir bisa. Oh, Mas Deddy nyupir bisa, ya. Teronton aja bisa, sayang. Berarti sim B1 dong, bisa satu umum? B2 umum. B2 umum, ya. Punya? Punya, ada rumah. Tapi masih hidup, ya? Dulu saya ikut BGR. Sama persadah itu, di terongan sari itu. Jadi udah pernah ini ya? Itu malah memuatannya vodka, mensen itu. Minuman alkohol semua. Iya, iya. Lalu habis dari Cekopa, kirim ke Jogja, Surabaya, Solo itu, dalamnya pasti, muatnya, mensen, vodka, minuman luar itu. Ya, jadi ini ya, kalau kesannya sebagai manusia silver, ya, udah banyak lah, ya. Tadi juga orang tua juga, eh, keluarga juga belum tentu nerima, ya. Padahal perjalanan Mas Deddy juga sudah panjang. Dan pernah nggak kejadiannya, misalnya seperti ini. Mas Deddy itu adalah orang, pegiat yang misalnya pakai manusia silver. Pernah suatu-atu, Mas Deddy-nya lagi istirahat. Artinya tidak lagi jadi manusia silver. Ngelewati lampu merah, ketemu dengan manusia silver. Pernah nggak? Pernah. Nyumba nggak Mas Deddy-nya? Nggak sih. Kadang kalau ketemu Pengemis aja, 2 ribu, 5 ribu, nggak kasih. Tadi aja nggak kasih. Ada, barengin jatuh temen saya kasih, bapak-bapak pakat, tongkat tekan ini, nggak kasih. Kenapa nggak sih? Padahal kan sebenarnya sama-sama ini loh, sama-sama yang lagi priantin gitu. Dalam hal itu nggak kasih gini. Saya sama Udub di jalan, tahu penderitaan ini. Kita kasih 500 rupiah, 2 ribu, 5 ribu. Nggak mungkin buat kita miskin. Iya, iya, iya. Terkadang orang, ngeluarin aja susah. 500 pera aja susah. Jadi, ada rasa, ini ya, rasa memang kita mau... Jiwa sosial. Jiwa sosial. Kita juga ngerasakan bagaimana kondisi kita pada saat, ya, pengen juga mendapat sesuatu dari orang gitu ya. Ya karena kan kita dalam posisinya memang... Kalau saya sembuhin gini, saya ngasih, nanti udah ada gantinya, lebih, mungkin 10 kali lipat. Amin. Itu prinsip yang bagus loh. Bisa gitu, prinsipnya gitu. Nggak semua orang bisa merasakan seperti itu. Kadang nanti kalau dapat nasib banyak, ibu-ibunya pu, Mak, disini tuh segera, Mak, kasih, botol-botol, tak kumpulin, ada rosak, tak kasih. Gitu. Itu pas Jumat berkah ya? Ya nggak, Jumat berkah. Bukan Jumat berkah ada juga? Kamu ada botol-botol, tak kumpulin, tak kasihkan pemulung. Ya, ya, ya. Jadi, kita menghargai sesama kita yang misalnya... Itu ibaratkan ya. Satu botol aja, kasihkan pemulung aja, sudah berarti ya. Sudah membantu, ngeringanin beban ya. Itu luar biasa, itu prinsip yang jarang dimiliki. Kadang-kadang kan kita, kita sesama yang udah prihatin, kurang memperhatikan teman-teman yang kita sama-sama prihatin gitu. Ya, kalau manusia silber, pengamen, pemulung-pemen, dipandangkan kadang-kadang, kayak sampah masyarakat. Sebenarnya sampah itu bisa menjadi wangi, kalau di daur ulang. Ya, sepakat juga itu. Di daur ulang, jadi, ya, kompos aja. Malu jadi bahan juta-jutaan itu, kalau pandai ngulai. Apa sih menjadi kegelisahannya Mas Deddy? Misalnya, lihat dengan kondisi seperti ini, Mas Deddy juga punya anak. Apa menjadi doanya sama anak gitu? Atau ada yang menjadi ikhtiarnya apa? Enggak ikhtiara ya, itu satu prihatin. Sebelum kerja ya, anak saya tak sambat. Dua-duanya ya, Ayah, untuk rezeki Okeh, menembahkan susu, kebutuhanmu, keperluanmu. Ya, kita, terima kasih nih, sama Mas Deddy-nya, sudah datang ke sini, kita ngobrol. Ya, menjadi suara. Kita pengen tahu, misalnya, yang menjadi manusia silver itu bagaimana sih? Ya, kalau kulkos saya, kalau teman satu OPP itu sudah biasa. Iya. Itu sudah resiko. Resiko ya? Resiko dan? Paling disuruh ikut, dikunduli ya. Tapi pernah nggak sampai ketemu dua kali? Udah... Teman saya, teman saya ketemu dua kali. Nggak dibilang, oh bandel ini sudah. Ketelakaan, ketangkap satu OPP besok itu sudah. Hmm. Tuh. Nah, kalau habis gimana lagi? Kadang dibantah satu OPP ini, gue lakukan kerjaan, Pak, gue ada dodol, bawa kubrak-kubrak. Dodolannya di pasar, bawa kubrak-kubrak. Lagi ngerasa anak bangsa, yang maju sekundi, yang pemerintah ini, kayak ini, model ini ngatur. korupsi, atau ticak, ticakkal tumpet-tumpet, ibarat kata kayak gitu. Iya, 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 iya. Kita ngerasain sih sebenarnya itu. Ya, berharap sih kita memang ada perbaikan kedepannya segala macem. Dan, Mas Deddy adalah salah satu yang buat kita, kita ngundang, wah, kita melihat bagaimana sih manusia silver, dan keresahannya, Mas Deddy sudah sampaikan juga di sini. Ya, paling memang nanti kadang keserempet, itu sudah kesiko. Pernah keserempet juga di jalan, ya? Pernah. Kaki saya dipindes aja pernah. Karena lampu, memang itu bahainya, sehingga memang dilarang untuk di lampu merah itu, ya. Karena kondisinya kadang-kadang, ya kita mau bergeras, sudah di posisi di tengah kendaraan, ya. Jadi kesenggol-kesenggol, gitu. Tapi saya sudah tahu, anak-anak sudah tahu, lalu nanti kalau lampunya nyala hijau, lihat dulu. Mungkin. Iya, iya. Oke, Mas Deddy, kita terima kasih, Mas Deddy sudah datang ke sini juga, meluangkan waktu kita ngobrol-ngobrol, bagaimana keluh kesannya. Saya pun jadi tahu nih, misalnya berapa sih yang dihabiskan untuk membuat silver itu. Ternyata tadi di Lazada harganya 70 ribuan, ya. Cukup untuk dua orang, cukup untuk tujuh hari. Dan itu kan termasuk modal, ya. Modal. Modal untuk belinya dulu, gitu. Nah, habis kalau beli di toko bangunan nggak ada. Di toko bangunan nggak ada, ya. Di Lazada berapa hari nyampe? Sudah dua hari, tiga hari baru nyampe. Oh, barangnya Jakarta, ya? Iya, Jakarta. Ada yang di Cengkareng. Sudah berapa kali pesan di Lazada? Ya, waktu lupa, udah sering, udah sering. Sudah sering, ya. Ada kenaikan harga nggak? Ya, enggak. Itu paling nanti sama ongkos kirimnya berapa, gitu. Oh, 70 ribu itu udah include sama, udah termasuk itu ya, total dari pada ongkir. Itu kegantung besar ketili bubuk silver yang dipesan. Gram-graman itu. Biasanya beli berapa gram? Biar cukup tujuh hari itu berapa? Ya, 100 gram. 100 gram. Yang besar. Jadi memang senjatanya adalah di make up-nya itu adalah di bubuk silver? Ya, kadang nggak silver, kadang kuning emas. Oh, ada juga ya. Harganya sama tetap kuning emas? Cuma kan kalau kuning emas itu kan cepat lunturnya. Kalau kena keringnya cuma lunturnya. Bisa kalau kena silver, tahan lama. Oh, lebih tahan lama yang silver, ya? Oke, terima kasih, Mas Deddy. Saya sehat selalu. Mudah-mudahan, lancar-lancar selalu. Ketemu lagi nanti kita, Mas Deddy, sudah posisinya jauh lebih baik. Amin. Terima kasih, Mas Deddy, sudah datang ke ini. Kotor. Nggak apa-apa. Chas. Oke. Taka-taka-taka-taka. Terima kasih telah menonton!